Wihihi, udah pada nonton belum? Ini ada drama Korea yang bener-bener lagi viral banget Yaitu Squid Game Di Squid Game ini ada permainan yaitu Dalgona Candy Seperti ini Ternyata cara bikin Dalgona Candy ini sangat mudah banget Oke, buat yang udah penasaran dan ingin ikutin tren Untuk bikin Dalgona Candy kayak gini Langsung aja kita ke bahan dan cara membuatnya Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya Supaya temen-temen dapetin notifikasi terbaru dari channel Dasilva Raditya Terima kasih Yang pertama disini saya gunakan cetakan aja seperti ini Kalau misalkan gak ada cetakan, gak apa-apa, gak masalah Disini cetakannya plus bentukannya nanti Saya pakai yang bulat, bintang, dan yang love Disini untuk cetakannya kita olesin dulu dengan minyak Supaya nanti lebih mudah untuk melepasnya Dan dia gak lengket ke bagian cetakannya Bagian bawah cetakan ini saya olesin dengan minyak juga Supaya nanti ketika dibuat untuk menekan dia gak lengket Selanjutnya disini kita siapin frypan Disini saya akan menggunakan 4 sendok makan gula pasir Kalau misalkan temen-temen mau bikin satu aja bisa gunakan 2 sendok makan Disini langsung aja saya gunakan 4 sendok makan Setelah itu kita nyalain api yang paling kecil Supaya nanti kalau gulanya udah meleleh Dia itu gak pahit gitu Melelehnya itu sedikit demi sedikit Kita biarin sampai dia meleleh semuanya ya But the way beneran udah pada nonton belum sih untuk Squid Game ini Seru banget ya ternyata untuk dramanya itu Jadi mereka itu pada mau dapetin uang sebanyak 465 won kalau gak salah Dan kalau misalnya kalah itu di eliminasi Dan eliminasinya itu ditembak mati gitu Jadi agak serem-serem gimana gitu film ini Oke balik lagi ya kita akan bikin dalgona candy Jadi kalau udah berkaramel seperti ini Udah meleleh semuanya Tinggal langsung kita masukkan 2 jumput soda kue Jadi ini dikit aja kita ambil 2 jumput Kalau misalkan pakai 2 sendok makan Pakai 1 jumput aja Jadi cuma dikit aja Nanti kalau udah dikasih soda kue Dia mulai mengembang dan warnanya seperti coklat muda Seperti ini Kita aduk terus nih Cepet Kita aduk cepet Langsung kita angkat aja kalau udah seperti ini Gak usah terlalu lama dimasaknya Kemudian langsung kita taruh di cetakan Atau misalkan gak ada cetakan Taruh aja di baking paper Kemudian baking papernya diolesin dengan minyak Supaya nanti gak menempel gitu di bagian bawahnya Nah disini karena ada cetakan Saya gunain cetakan aja Kemudian saya tekan bagian atasnya Menggunakan cetakan yang udah saya olesin dengan minyak bagian bawahnya Dan ini panas banget Saya gunakan seperti ini aja Ini tinggal kita angkat aja Habis kita diemin bentar Kemudian kita angkat Jadi dia mudah diangkatnya Karena udah diolesin dengan minyak bagian bawahnya Kemudian disini tinggal kita cetak aja Cetaknya langsung ditaruh kayak gini Nanti dia lebih mudah untuk dilepasnya Kita diemin bentar aja nanti kita lepas Nah ini yang ketiga agak ribah ya Wak Jadi dia agak susah untuk diangkat tadi Kemudian cetakannya tinggal kita angkat seperti ini Cetak Lalu ini bisa kita ambil Kita lepas kayak gini Ini dia hasilnya Gampang banget Ini kalau misalkan kita pakai frypan Dan juga pakai cetakan Gampang sekali hasilnya Kemudian langsung lanjut ya Kalau misalkan kita tidak mempunyai cetakan Bisa pakai silpat Disini saya pakai silpat yang udah saya olesin dengan minyak Untuk penekannya saya pakai baskom stainless seperti ini Kemudian kita akan bikin karamelnya Nah disini saya gunakan 1 sendok makan munjung ya Agak munjung Nanti dia hasilnya jadi 1 gitu 1 sendok makan munjung Kita panasin di api yang sangat kecil Supaya nanti jadinya gak gosong ya Jadinya gak pahit untuk karamel gulanya Kemudian kalau udah meleles seperti ini Tinggal kita kasih sedikit aja baking soda Kemudian kita aduk dengan cepat seperti ini Kita masak Kita taruh di atas api yang paling kecil Kemudian kita aduk Terus sampai dia mulai mengembang Kalau udah mulai mengembang seperti ini Ini udah bisa langsung kita taruh di atas silpat yang udah kita kasih minyak tadi Langsung aja kita tuang disini semuanya Kalau udah Langsung kita tekan dengan baskom yang bagian bawahnya udah kita olesin dengan minyak Tadah Udah jadi seperti ini Kalau udah langsung kita cetak Cetaknya sesuai apa yang ada di rumah Nah ini yang paling gampang Bulat aja kayak gini Nah kayak gini Jadi meskipun tidak menggunakan cetakan Dan tidak menggunakan frypan Nah gampang banget kan Kayak gini hasilnya Sebenernya ini rasanya beneran enak Kayak permen gitu Kalau misalkan perlu banget Terlalu banyak minyak yang diolesin Temen-temen bisa lap dulu Untuk candy-nya ini Dalgona candy-nya ini Bisa dilap dengan tisu Supaya bagian minyaknya tuh gak banyak Sebenernya dia mengkilat itu Karena memang dia kan gula ya Pastinya dia mengkilat seperti ini Nah ini juga tergantung daerah temen-temen Kalau misalkan ini temen-temen bikinnya pas lagi panas-panasnya hawa di rumah Pasti ini gampang banget meleleh Tapi misalkan ditaruh di kulkas dulu juga boleh Lebih kokoh gitu Oke kita akan ikutin squid game-nya Kita akan kupas seperti ini Wih ini langsung berhasil loh Ini beneran berhasil Karena emang nyetakinnya agak ke dalam Jadi gak ribet Langsung potek Berhasil deh kayak gini Gak jadi tembak Kemudian kita lanjut yang heart Yang love kayak gini Kita lihat Tuh ini gampang banget Gampang banget Kalau yang kayak gini mah gak ribet ya Kalau misalkan ingin ikutan di squid game Dia harus ditusuk-tusuk gitu Pakai jarum Jadi biar dia sesuai dengan bentuknya Nah ini yang menurut saya paling sulit adalah yang ini Yeay Ini potekan pertama aja udah gak berhasil Oke gimana Ternyata bikin dalgona candy ala squid game gampang banget kan Oke segitu dulu untuk kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa cobain bikin dalgona candy super mudah ini di rumah Karena memang lagi trend-trendnya ya Untuk bikin dalgona candy ala squid game Share video ini ke sosial media teman-teman Supaya yang lainnya juga bisa bikin dalgona candy super mudah seperti ini Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya Siapa tau video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan sampai ketemu di video berikutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya